Intro Sialong selamat pagi Busui Tuhan Firman Tuhan pagi hari ini Saya beri tema It's me Atau ini aku Kenapa? Karena saya percaya Bahwa Tuhan yang memanggil Setiap kita di adai tempat ini Dan pagi hari ini diandang Bertanya kepada setiap kita pribadi Mau gak kau Aku pakai Saya percaya bahwa Setiap kita di tempat ini Pagi hari ini kita akan Datang kepada Tuhan dan kita berkata Ini aku Tuhan Kenapkan rancangan atas hidupku Saudara pagi hari ini Saya akan menyampaikan Firman Tuhan tentang penginjilan Ini sangat penting Untuk ada dan dikerjakan Oleh gereja Dikerjakan oleh setiap kita Karena ketika gereja Tidak menyampaikan tentang penginjilan Gereja akan kehilangan kuasa Akan ada banyak hal yang Hilang di dalam kehidupan Akan gereja Orang percaya Karena firman Tuhan sendiri Katakan dalam Markus 16 Coba kita lihat terlebih dahulu Markus 16 Ayatnya ke 20 Firman Tuhan berkata seperti ini Mereka pun pergilah memberitakan injil Ke segala penjuru Oh saudara perhatikan Ayat-ayat sebelumnya Yesus memanggil akan murid-muridnya Yesus memberikan perintah amanat Agung kepada mereka Untuk pergi memberitakan akan injil Dan dikatakan Ketika mereka pergi memberitakan injil Ke segala penjuru Lanjutnya dikatakan seperti ini Dan Tuhan turut bekerja Soalnya artinya apa Ketika kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan gereja Ketika kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita Maka satu hal yang sangat penting Di dalam kehidupan kita Melakukan akan apa yang Tuhan perintahkan Menginjil Bahkan dikatakan Dan menekukan firman itu Dengan tanda-tanda Yang menyertainya Hal yang luar biasa Bukan hanya Tuhan mau sertai kita Tapi Tuhan menyertai Dan menekukan dengan tanda-tanda Mujizat yang heran Nah kapan itu terjadi? Ketika kita pergi Ketika kita memberitakan injil Itu sebabnya saudara Pergi memberitakan injil Itu satu bagian yang penting Di dalam kehidupan Akan orang percaya Soalnya kita akan lihat Pagi hari ini Kisah para rasul Pasal yang ke-8 Ini menarik sekali Kenapa dalam kisah para rasul Pasal yang ke-8 Kita akan menemukan Kita akan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita Mengajar kita Yang bagaimana Filipus Seorang yang dipakai Tuhan Untuk menghadirkan Revival atas Samaria Dan kebangunan rohani Yang Tuhan kerjakan Melalui Filipus Di Samaria Itu sebuah kebangunan rohani Yang besar Tapi hal yang menarik Sekali kalau saudara Baca secara utuh Itu terjadi Kebangunan rohani Di Samaria Dimana Filipus Dipakai Tuhan Itu justru dimulai Ketika jemaat Mula-mula jemaat Di Yerusalem Mereka itu mengalami Aniaya Ketika mereka Mengalami aniaya Dan mereka ini Tersebar Artinya apa Saudara Kita belajar satu hal Tuhan ingin Menekankan kepada setiap kita Dipakai Tuhan Itu pasti Kita tidak perlu Untuk kita ini Mengalami aniaya Terlebih dahulu Anda tidak perlu Untuk mengalami Gunsangan Di dalam kehidupanmu Terlebih dahulu Untuk apa Untuk Anda hidup Dan kehendak Tuhan Itu dikenapkan Dalam kehidupan Anda Untuk melalui hidup Kita injil Diberitakan Tidak perlu Saudara Tapi kalau hari ini Melalui apapun Yang ada Di dalam kehidupan kita Kita bisa menyatakan Akan injil Kehendak Tuhan Kasih diberitakan Malui kehidupan kita Justru kita akan melihat Tuhan itu menyertai Tuhan turun bekerja Artinya bukan Persoalan hari ini Kondisi keadaan kita Dalam situasi Kondisi seperti apa Tapi apakah kita ini Melihat Tuhan dalam hidup kita Tuhan menyertai Dan Tuhan Menekukan menyertanya Dengan tanda-tanda Heran Acail Adalah ketika kita hari ini Memberitakan Injil Kalau hari ini Kita memiliki Begitu banyak kesempatan Untuk kita memberitakan Injil Kenapa Tidak Prinsip untuk kita Dipakai Tuhan Dari kebenaran firman Tuhan ini Justru Ketika kita Hari ini Mau keluar Tinggalkan akan Kenyamanan kita Kenyamanan Zona kenyamanan itu Yang membunuh Begitu banyak orang Kristen Untuk mereka Memiliki level Status Tapi mereka gagal Untuk melihat Penyertaan Tuhan Dan tanda-tanda yang Heran Acail Dinyatakan dalam Kehidupan mereka Bukankah untuk itu Roh kudusnya diberikan Dalam hidup kita Bukankah untuk itu Yesus mati Dikai salib Harga yang paling Dia bayar Dan dia berkata Sudah selesai Sudah bangkit Untuk apa Dia menyatakan Karyanya dalam hidup kita Nah Saudara kita akan Bersama-sama Ya secara khusus Kita sudah dipersiapkan Dan bulan September ini Bulan depan Kita secara serentak Kita akan masuk Dalam Kegerakan Kita akan bersama-sama Untuk kita ini Memberitakan Akan Injil Ini merupakan Kesempatan Ini merupakan Momentum Di dalam kehidupan Setiap kita Untuk kita ini Bisa terlibat Katakan Amen Untuk kita bersama-sama Kita Menjangkau Orang yang terhilang Yang kita sebut VIP Dan hari-hari ini Kita mulai list VIP Kita mulai bawa Di dalam doa Siapa VIP VIP tersebut Yaitu orang-orang Sekitar kita Dimulai dari Orang terdekat dalam hidup kita Mungkin keluarga Sahabat Rekan bisnis Atau bahkan Pegawai kita Atau siapapun juga Ini waktunya Kita masuk Kegerakan Bersama-sama Untuk kita menjadi Berkat Menjadi terang Menjadi saksi Dan kita melihat Bagaimana penyertaan Tuhan Nyata di dalam Kehidupan akan kita Nah kita akan melihat Dari kisah Para Rasul yang Kedelapan ini Kita akan belajar Bagaimana Tuhan Itu memakai Filipus Untuk memberitakan Akan injil Kepada Sida-sida Ethiopia Dan hal yang menarik Sekali Kalau saudara ikuti Bagaimana Filipus Dipakai Tuhan Untuk memberitakan Injil Kepada Sida-sida Di Ethiopia Apa itu Sida-sida Sida-sida Ini adalah Penganut Agama Dan dikatakan Sida-sida Ethiopia Mereka adalah Penganut agama Yahudi Dari Ethiopia Dan hal yang menarik Sida-sida Sida-sida Ethiopia Ini ketika Mereka Terima Injil Ujungnya Adalah Membuka jalan Misi Bagi pemberitaan Injil Atas kota-kota Besar Di Afrika Sehingga Akhirnya Afrika Itu terjadi Sebuah Revival Surah Tuhan Akan Pertemukan Dengan Orang-orang Yang tidak Pernah Kita Duga Hari-hari Ya Dan Surah akan Lihat Ujungnya Ada sesuatu Yang besar Hari ini Saudara Mungkin kita Belum melihat Sesuatu Gambaran Yang besar Tapi Ujungnya Kita Akan Lihat Kok Tuhan Bekari Tuhan Tidak pernah Nanggu Dari Satu orang Yang tidak Pernah Kita Duga Kita Akan Lihat Ada Begitu Banyak Orang Dipulihkan Ada Begitu Banyak Orang Dilepaskan Ada Keluarga Keluarga Yang Dipulihkan Keluarga Keluarga Yang Mengalami Ya Kehancuran Mereka Dipulihkan Keluarga Keluarga Anak Anak Yang Terancam Kehilangan Gambar Diri Daripada Gambar Alay Tuhan Nyatakan Melalui Keluarga Yaitu Orang Tua Ayah Mereka Dipulihkan Dan Orang Orang Ini Anak Anak Ini Menjadi Orang Orang Yang Bertunggu Dipakai Tuhan Menjadi Berkat Amin Itu Yang Tuhan Mau Kerjakan Nah Saudara Kita Akan Lihat Kisah Rasul Pasal Yang Kedelapan Kita Mulai Ayat Yang Kedua Puluh Nama Ya Karena Tuhan Yang Sama Itu Juga Akan Memakai Setiap Kita Anda Dan Saya Dengan Otoritas Dan Kuasanya Kita Lihat Ayat Yang Kedua Puluh Nama Kemudian Berkatalah Seorang Malekat Kepada Filipus Katanya Bangunlah Dan Berangkatlah Kesebelah Selatan Menurut Jalan Sunyi Suara Raai 26 Dimulai Dengan Sebuah Kalimat Dikatakan Bangunlah Dan Berangkatlah Dimulai Dengan Sebuah Perintah Dua Perintah Dikatakan Diberikan Kepada Orang Percaya Bangun Dan Berangkatlah Hari Ini Tuhan Berbicara Kepada Setiap Kita Bangun Dan Berangkatlah Itu Sebabnya Kalau Hari Ini Ada Orang Orang Yang Hari Ini Anda Dalam Keadaan Lesu Bahkan Anda Terduduk Dalam Kondisi Lesu Tidak Ngerti Apa Yang Harus Dilakukan Anda Hari Ini Berkubang Dalam Masalah Dan Anda Sepertinya Melihat Perpusaran Berputar Terus Menerus Hanya Dalam Masalah Anda Melihat Ujung Terang Di Balik Masalah Sedangkan Firman Berkata Allah Turun Bekerja Di Dalam Segala Perkara Untuk Mendatangkan Kebaikan Atau Hari Perkaraan Dalam Ketidak Percayaan Dan Anda Hari Menjadi Orang Yang Mengasih Diri Sendiri Anda Berkata Ya Memang Hidupku Seperti Ini Ya Memang Aku Seperti Ini Aku Tidak Seperti Yang Lain Orang Lain Disembuhkan Aku Tidak Orang Lain Dipakai Aku Tidak Orang Lain Punya Iman Kenapa Aku Tidak Orang Lain Bisa Kenapa Aku Tidak Dan Anda Berkubang Di Dalam Kecewaan Dalam Pusaran Lingkaran Yang Tidak Pernah Membawa Anda Ngalami Breakthrough Karena Anda Tidak Lakukan Apa-apa Hari Ini Tuhan Berkata Bangun Lah Artinya Apa Percayalah Kalau Hari Ini Anda Ada Di Tempat Ini Itu Karena Tuhan Mengasih Anda Kan Ada Panggilan Tuhan Atas Hidup Atas Rencana Hidup Yang diberikan Perintah Tuhan Yang pertama Adalah Bangun Dengan Tegas Tuhan Berkata Bangun Apapun Keadaan Tuhan Itu Ingin Anda Bangun Bangun Imanku Bangun Harapan Karena Ada Masa Depan Di Dalam Tuhan Masa Depan Yang Indah Penuh Dengan Pengharapan Katakan Amin Bangun Kerohanian Mu Bukankah Dia yang Berjanji Yang Letih Akan Disegarkan Yang Lemah Akan Dikuatkan Bahkan Yang Sakit Akan Disembuhkan Yang Menjadi Persoalan Buat Kita Hari Ini Anda Mau Bangun Atau Tidak Ini Menjadi Persoalan Bukan Karena Tuhan Tidak Sertai Dalam Hidup Kita Dengan Janjinya Firman Berkata Dia Menyertai Dan Akan Menekukan Dengan Tanda Tanda Acah Setelah Bangun Disuruh Berangkat Kemana Dikatakan Disuruh Berangkat Ke jalan Menurut Jalan Yang Turun Disuruh Berangkat Ke jalan Yang turun Dan Dikatakan Saudara Jalan Itu Jalan Yang Sungit Apa Itu Jalan Yang Turun Jalan Jalan Sungit Soalnya Jalan Yang Turun Ini adalah Sebuah Jalan Dimana Setiap Kita Anda Dan Saya Akan Di bawah Untuk Kita Semakin Mengenal Akan Hati Bapak Anda Akan Di bawah Untuk Bisa Turun Melihat Ke bawah Ini Sangat Penting Di dalam Perjalanan Kehidupan Keroanean Kita Karena Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Sulit Untuk Bisa Melihat Ke bawah Pada Dasarnya Setiap Kita Sebagai Manusia Sangat Sulit Memiliki Kepedulian Akan Kebutuhan Orang Lain Sehingga Membentuk Sebuah Prinsip Di dalam Kehidupan Akan Manusia Ketika Kita Membangun Kehidupan Pokoknya Yang penting Karierku Oke Pokoknya Yang penting Hidupku Naik Terus Pokoknya Yang penting Aku 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 Bahkan Apapun Caranya Sehingga Tidak Heran Hari ini Ya Bukan Dalam Kehidupan Orang Dunia Dalam Kehidupan Orang Kristen Berapa Banyak Mereka Tercepat Dalam Sunnah Kehidupan Seperti Ini Dan Mulai Sikut Kanan Sikut Kiri Berapa Banyak Orang Kristen Kereja Kita Ini Tahu Tentang Kasih Tapi Kita Tidak Memiliki Belas Kasih Dan Tuhan Berkata Berangkatlah Kejaran Metur Satu Jalan Yang Dimana Jalan Itu Akan Membawa Setiap Kita Anda Dan Saya Untuk Kita Bisa Mengenal Akan Hati Bapa Untuk Anda Bisa Tur Melihat Kebawah Bukan Hanya Berfokus Yang Diri Sendiri Untuk Kita Ini Bisa Melihat Akan Kebutuhan Orang Wain Saudara Dalam Kehidupan Saya Hal Yang Sama Saya Alami Saya Melihat Sesuatu Hal Yang Heran Dalam Kehidupan Saya Kalau Ketika Saya 20 Tahun Lebih Yang Lalu Ketika Saya Pertobat Semua 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 Tuhan Itu Bukan Hanya Menyatakan Kasihnya Kepada Saya Tapi Saya Melihat Bagaimana Belas Kasih Tuhan Itu Tuhan Taruh Dalam Hati Saya Saya Semakin Di bawah Yang Pertama Dalam Perjalanan Kehidupan Kerohan Saya Semakin Mengenal Akan Hati Tuhan Buat Saya Pada Waktu Itu Ketika Saya Pertobat Pertama Kali Saya Itu Bersama Dengan Adik Daripada Istri Saya Kami Berdua Kami Turun Kebawah Terjumpa Dengan Banyak Orang Yang Membutuhkan Agar Kasih Perhatian Di bawah Jembatan Jalan Jalan Bahkan Ketika Kami Mulai Melayani Mulai Dari Sebuah Persekutuan Sege Akhirnya Menjadi Sebuah Pengembalaan Terjadi School Revival Ya Tuhan Bawa kami Berjumpa Ke Satu Dua Orang Anak Muda Yang Terbelenggung Tertikat Narkoba Dan yang Lainnya Anak Muda Yang Kecewa Dengan Keluarganya Dan Mau Bunuh Dia Buat Saya Itu Suatu Hal Yang Mustahil Kenapa Karena Setiap Kita Melikin Latar Belakang Latar Belakang Saya Adalah Orang Yang Sangat Kecewa Dengan Masa Lalu Seorang Kepait Dengan Perjalanan Kehidupan Masa Lalu Sehingga Kehidupan Saya Yang saya Bangun Adalah Bagaimana Untuk Saya Ini Bisa Sukses Apapun Caranya Buat Saya Adalah Dimana Saya Ingin Mengangkat Harkat Baik Kehidupan Saya Maupun Masa Depan Itu Fokus Kehidupan Saya Tapi Ketika Tuhan Bawa Saya Mengalami Kasih Tuhan Saya Melihat Hal yang Pertama Tuhan Bawa Saya Bangun Bangun Berangkat Membangun Kehidupan Yang Baru Untuk Mulai Mengenal Hati Tuhan Dan Itu Mengubah Semua Tujuan Kehidupan Saya Dan Saya Melihat Sesuatu Hal Tidak Mungkin Itu Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Saya Sampai Hari Saudara Tuhan Itu Mau Bawa Setiap Kita Ini Menjadi Orang Berbeda Orang Yang Bukan Hanya Berfokus Dengan Diri Sendiri Orang Yang Bukan Hanya Tahu Tentang Kasih Melainkan Belas Kasih Tuhan 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 Dalam 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 Hidup 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 Hal Yang Luar Biasa Bukan Hanya Itu Tetapi Dia Akan Sertai Dan Dia Akan Meneguhkan Tanda Tanda Anda Tidak Perlu Takut Dengan Kehidupan Karier Anda Tidak Takut Dengan Keluarga Karena Kalau Tuhan Yang Menyertai Kalau Tuhan Yang Meneguhkan Maka Engkau Kan Berjalan Dalam Kasih Karier Apa Yang Tidak Engkau Sanggup Kerjakan Justru Itu Tuhan Tambahkan Amen Itu Yang Saya Lihat Dalam Kehidupan Saya Sampai Hari Dengan Kami Sekeluarga Nah So Dikatakan Jalan Itu Jalan Yang Turun Dan Sunyi Mengapa Dikatakan Jalan Itu Bukan Hanya Turun Tapi Jalan Itu Juga Sunyi Karena Ini Jalan Yang Tidak Mudah Ini Jalan Yang Sulit Jalan Yang Tidak Populer Ini Adalah Jalan Untuk Menjadi Orang Orang Yang Meletakkan Akan Banyak Hal Yang Dunia Tawarkan Ini Adalah Jalan Yang Banyak Orang Coba Hindari Berapa Banyak Orang Kristen Hari Ini Berkata Wah Aku Sibuk Aku Tidak Bisa Nanti Dulu Aku Masih Banyak Pergumulan Aku Masih Ngerjakan Ini Nanti 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 Dan Kita Tidak Pernah Masuk Rencana Kehendak Tidak Pernah Kita Melihat Mengizinkan Sebuah Ruang Untuk Tuhan Menyertai Dan Meneguhkan Keadilannya Pagilannya Dalam hidup Kita Dengan Tanda Yang Hira Dan Azaib Ada Begitu Banyak Alasan Dalam Hidup Kita Yang Kita Bisa Hari Ini Lontarkan Kepada Tuhan Tapi Satu Hal Yang Saya Tahu Tuhan Tidak Kan Pernah Memaksa Ini Pilihan Sama Seperti Ketika Tuhan Mengambil Pilihan Dia Tanggalkan Kemulianya Dia Datang ke Dunia Dia Mati Itu Pilihan Tuhan Bisa Ciptakan Manusia Yang Lain Dan Dia Lupakan Kita Semua Dia Memilih Dan Dia Tanggalkan Kemuliaannya Ambil Rupa Manusia Dan Mati Untuk Menepus Kita Untuk Menjadikan Hidup Kita Menjadi Berbeda Hal Yang Sama Tuhan Tidak Berapa Maksa Ini Pilihan Anda Tinggal Mau Atau Tidak Karena Kemampuan Fasilitas Itu Tuhan Disediakan Bukankah Dia Menekankan Aku Menyertai Dan Meneguhkan Tada Tada Tapi Satu hal Ketika Kita Berani Mengambil Pilihan Bangun Dan Berangkat Keluari Sudah Kenyaman Sudah Aman Engkau akan Melihat Lawatan Engkau akan Melihat Kemuliaan Saudara Kita Berapa banyak Anda Kenal Pernah Dengar Nama Evan Robetz Evan Robetz Ini adalah Seorang Anak Muda Membawa Sebuah Kebangunan Rohani Di Welles Pada Tahun 1904 Dia Bukan Seorang Hamba Tuhan Dia Adalah Seorang Anak Muda Yang Sama Seperti Anda Ada Di Dunia Serkuler Tapi Kebangunan Rohani Welles Itu Dicatah Dengan Tinta Emas Kebangunan Rohani Mempengaruhi Kebangunan Rohani Sampai Di Eropa Saudara Evan Robetz Itu Adalah Seorang Yang Bekerja Di Batubara Dan Hal Yang Menarik Sekali Ketika Kita Ikuti Biografi Kehidupannya Ditulis Saudara Di Saat Orang Orang Seusianya Teman Teman Yang Bersabar Sama Sama Dengan Dia Bekerja Ditambang Batubara Selesai Mereka Bekerja Mereka Pergi Berhura Mereka Pergi Ke Cafe Cafe Ke Bar Bar Mereka Minum Minum Tapi Apa yang Dilakukan Evan Robetz Dia Lebih Memilih Untuk Dia Berdua Dia Memilih Menjadi Milik Tuhan Seutuhnya Ketika Pagi Hari Teman Temannya Masih Tertidur Dia Pagi Hari Pukul Empat Pukul Lima Dia Bangun Dia Berjalan Dalam Kesunyian Pagi Hari Dia Menangis Dia Berdoa Untuk Welles Dia Berdoa Untuk Kotanya Dia Berdoa Untuk Teman Temannya Dan ketika Dia ada Di Terowongan Batubara Pertama Disitu Dia berdoa Dia berdoa Dan Dia Menulis Ayat Ayat Disarik Kertas Kecili Bagikan Pada Teman Teman Sampai Akhirnya Singkat Cerita Sejarah Mencadar Penjara Menjadi Kosong Karena Orang Orang Berlarian Berkata Tuhan Kami Bertobat Ampuni Kafe 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 Bar Bar Tutup Dan Dibuka Persekutuan Persekutuan Karena Orang Menjerit Kepada Tuhan Tempat Prostitusi Tutup Semua Terjadi Ketamunan Tuhan Yang Satu Orang Yang Memuas Wakti Untuk Menjadi Milik Tuhan Dan Orang Adalah Eman Apakah Tuhan Hanya Berhenti Di titik ini Tidak Dipanggil Anda dan saya Kita Bagian Dari Sebuah Rencana Tuhan Semuanya Sampai Seperti Eman Mulai Daripada Keputusan Kita Pribadi Lepas Pribadi Bangun Dan Berangkat Dan Hal Yang Indah Kita Hari Ini Dibunggakan Sebuah Sarana Bergerak Bersama Sama Sebuah Kekerakan Penginjilan Melalui Sukupan Eman Ropet Seorang Dini Dia Mulai Dari Satu Orang Dan Tiga Orang Bergabung Sepuluh Orang Dan Itu Mendatangkan Api Kepala Narmah Hari Ini Mungkin Di Sege Anda Hanya Anda Satu Orang Anda Mengambil Sebuah Pilihan Tapi Api Itu Akan Menjalan Aku Akan Lihat Di Mulai Satu Orang Ada Yang Mengambil Ada Akan Melalui Sebuah Repet Amin Beri Tepatangan Yang Terbaik Buat Tuhan Nah Saudara Setelah Bangun Dan Pergi Kejalanan Yang Turun Dan Sunyi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kita Dipakai Tuhan Kita Akan Melihat Dari Perjalanan Filipus Bagaimana Dipakai Oleh Tuhan Ijinkan Tuhan Berbicara Pada Kita Ayat Selanjutnya Itu Yang Ke 27 Sampai 29 Dikatakan Seperti Ini Lalu Berangkatlah Filipus Adalah Seorang Etiopia Seorang Sida-sida Pembesar Dan Kepala Perbendaraan Sri Kandake Ratu Negeri Etiopia Yang Pergi Ke Yerusalem Untuk Beribadah Sekarang Orang Itu Sedang Dalam Perjalanan Pulang Dan Duduk Dalam Keretanya Sambil Membaca Kitab Nabi Saya Ayat 29 Perhatikan Lalu Kata Roh Roh Ini R-nya Besar Berarti Roh Kudus Ata Roh Tuhan Lalu Kata Roh Kepada Filipus Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Seorang Firman Tuhan Katakan Lalu Kata Roh Kepada Filipus Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Roh Tuhan Memberikan Tuntun Perintah Kepada Filipus Dan Kalau Seorang Perhatikan Perintahnya Simple Hanya Dikatakan Pergilah Kesitu Dan Dekatilah Kereta Itu Tuhan Tidak Memberikan Tuntunan Secara Jelas Secara Detail Tuhan Tuhan Tidak Berkata Nanti Kamu Pergi Kesitu Akan Berjumpa Dengan Sidah 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 Ini Naik Kereta Keretanya Ditarik Kuda Berapa Banyak Warnanya Ini Dan Sida Sini Sida Ini Pakai Baju Warna Ini Tidak Berkata Seperti Itu Bahkan Kita Lihat Tuhan Tidak Berkata Sampai Dua Kali Artinya Apa Yang Pertama Kalau Kita Yang Dipakai Tuhan Kita Bisa Belajar Dari Filipus Yang Dipakai Oleh Tuhan Kita Ini Harus Memulai Dengan Ketaatan Ketaatan Itu Kunci Anda Dan Saya Membangun Sebuah Area Di Area Apapun Juga Melayanan 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 Itu Ada Di Dalamnya Nah Saudara Langkah Pertama Dengan Ketaatan Itu Sangat Penting Karena Langkah Pertama Ini Akan Menentukan Langkah Berikutnya Kalau Langkah Pertama Kita Tidak Taat Maka Kita Akan Kehilangan Langkah Berikutnya Itu Sebabnya Jangan Pernah Sepelekan Langkah Pertama Sama Seperti Ketika Anda Datang Ketempat Ini Anda Mandi Dan Anda Ganti Baju Baju Tidur Anda Pakai Baju Yang Hari Anda Pakai Pertama Langkah Pertama Anda Kancingkan Kancing Pertama Itu Menentukan Kancing Kedua Berikutnya Menentukan Apakah Anda Rapi Atau Tidak Langkah Pertama Di Dalam Ketak 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 Itu Yang Membuat Kita Melihat Rancangan Tuhan Penyediaan Tuhan Itu Ada Di Dalam Hidup Kita Tapi Ketika Langkah Pertama Kita Gagal Kita Akan Kehilangan Apa Yang Tuhan Setiakan Apa Yang Tuhan Rancangkan Contoh Ketika Kita Berbicara Tengah Filipus Kalau Filipus Tidak Taat Di Langkah Pertama Dia Tunda Satu Hari Apakah Dia Akan Berjumpa Dengan Sida-sida Itopia Ini Tidak Apakah Akan Ada Revival Yang Besar Di Afrika Tidak Karena Sejarah Kebangunan Rohani Di Afrika Itu Dimulai Itopia Melalui Sida-sidanya Membuka Pintu Begit Pelebaran Perkabaran Injil Di Afrika Saudara Seringkali Kita Lihat Temukan Berapa Orang Mereka Kecewa Mereka Berkata Saya Sudah Taat Tapi Mengapa Tidak Ada Hasilnya Dari Ini Ijinkan Tuhan Mengoreksi Kita Ijinkan Kita Terbuka Dengan Tuhan Apakah Kita Taat Tapi Dengan Penundaan Filipus Taat Dan Ketaatannya Itu Tidak Tanpa Penundaan Ketika Kita Taat Tapi Dengan Penundaan Maka Apa Yang Kita Kerjakan Tidak Akan Pernah Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Saya Dorong Setiap Kita Ketika Hari Ini Tuhan Berbicara Kepada Anda Ketika Tuhan Menjama Hatimu Anda Yang Tentang Tapi Jangan Ketaatan Dalam Penundaan Anda Kekilan Kairos Saudara Lanjutkan Yang kedua Ayat Yang Keselan 30 Dikatakan Seperti Ini Filipus Segera Dikatakan Filipus Segera Kesitu Dan Mendengar Sida 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 Itu Sada Membaca Kitab Nabi Saya Kata Filipus Mengerti Ketuhan Apa Yang Tuhan Baca Itu Jawabnya Sida 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 Menjawab Bagaimana Aku Dapat Mengerti Kalau Tidak Ada Membimbing Aku Lalu Yang Meminta Filipus Naik Dan Duduk Di Sampingnya Nas Yang Dibacanya Berbunyi Seperti Berikut Seperti Seekor Domba Ia Kelu Di Depan Orang Yang Menggunting Bulunya Demikianlah Ia Tidak Membuka Mulutnya Dalam Kehinaannya Berlangsunglah Hukumannya Siapakah Yang Dapat Menceritakan Asal Usulnya Sebab Nyawanya Diambil Dari Bumi Kita Tau Ini Berbicara Tentang Siapa Pribadi Siapa Yesus Ratikan E34 Maka Kata Sida Sida Itu Kepada Filipus Aku Bertanya Kepada Tentang Siapakah Nabi Berkata Demikian Tentang Dirinya Sendiri Atau Tentang Orang Lain Perhatikan E35 Maka Mulailah Filipus Berbicara Dan Bertolak Dari Nas Itu Yang Memberitakan Injil Yesus Kepadanya Seorang hal Yang menarik Sekali Dari Demi Ayat Firman Tuhan Yang kita Baca Yang kedua Kita Menemukan Adanya Inisiatif Filipus Itu Memiliki Yang namanya Inisiatif Kok Saudara Perhatikan Sampai Di Titik Ini Filipus Itu Tidak Lagi Menunggu Suara Tuhan Tapi Filipus Itu Mengambil Inisiatif Dia Beritakan Akan Injil Dia Beritakan Dia Ceritakan Tentang Pribadi Ini Yaitu Pribadi Yesus Saudara Dalam Hidup Ini Ada Bagian Dimana Tuhan Itu Akan Tuntun Anda Dan Saya Langkah Demi Langkah Ada Bagian Dimana Suara Tuhan Itu Berkata Kamu Harus Lakukan Begini Kamu Harus Ini Dimana Tuhan Itu Menetapkan Sesuatu Yang Harus Kita Ini Lakukan Dan Itu Sesuatu Yang Pasti Contoh Berman Tuhan Tentang Apa Mengampuni Mengasihi Tuhan Tuhan Berkata Ampunilah Musuhmu Tuhan Itu Menuntun Langkah Demi Langkah Kenapa Kita Harus Mengampuni Akan Musuh Kita Caranya Bagaimana Dan Kenapa Artinya Mengampuni Musuh Karena Pembalasan Adalah Hak Tuhan Ketika Engkau Mengampuni Engkau Menaruh Barat Api Tapi Kita Tidak Mengampuni Justru Kita Sedang Membunuh Akan Diri Kita Sendiri Nah Hal Yang Sangat Jelas Dimana Tuhan Menuntun Langkah Demi Langkah Tetapi Selain Tuhan Menuntun Langkah Demi Langkah Dalam Kehidupan Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Menetapkan Melalui Firman Tuhannya Ada Bagian Di Dalam Kehidupan Perjalanan Iman Kita Di Dimana Kita Harus Mengambil Inisiatif Ada Bagian Dalam Hidup Kita Belajar Merabah Apa yang Tuhan Mau Disinilah Yang Namanya Kedewasaan Disinilah Yang Namanya Sebuah Progres Pertumbuhan Anda Belajar Merabah Apa yang Tuhan Inginkan Apa yang Tuhan Ghandaki Harus Anda Memiliki Namanya Inisiatif Sama Seperti Ketiga Hari Ini Kita Melayani Sama Seperti Kalau PAW Melayani Kita Belajar Kita Mempersiapkan Ada Randonnya Lagu Satu Dua Tiga Tapi Kita Juga Belajar Mengizinkan Apa yang Dikendaki Roh Tuhan Apakah Tuhan Ingin Kita Ngeflow Nyembah Tuhan Atau Tuhan Ingin Kita Ini Mengagumkan Dia Menaikan Pujian Hal Yang Sama Saya Hari Ini Pelayanan Saya Mempersiapkan Firman Tuhan Tapi Saya Harus Mengizinkan Tuhan Itu Berbicara Kepada Saya Saya Mengizinkan Tuhan Mewahyukannya Saya Belajar Merata Apa yang Tuhan Kandaki Kadang Kadang-kadang Apa yang Saya Persiapkan Itu Justru Tidak Saya Sampaikan Kenapa Karena Dia Justru Berbicara Mewahyukkan Sesuatu Yang Berbeda Saya Harus Belajar Untuk Merabah Apa yang Dia Mau Apa yang Tuhan Kandaki Karena Dia Adalah Allah Yang Memiliki Keinginan Dia Allah Yang Tahu Segala Sesuatu Kebutuhan Bagi Kerjanya Bagi Umat Disinilah Kita Akan Mengalami Sebuah Progres Pertumbuhan Nah Soalnya Masalahnya Seringkali Ada Anak Tuhan Yang Dimana Kita Tidak Bisa Seimbang Dalam Dua Area Antara Tuntunan Tuhan Maupun Merabah Apa yang Tuhan Kandaki Tuhan Ingin Ada Anak Tuhan Yang Selalu Melakukan Semuanya Sekandak Hatinya Tanpa Peralibatkan Tuhan Dia Merasa Yang penting Ini Yang penting Aku Tidak Melanggar Firman Tuhan Iya Benar Tetapi Tuhan Mau Bawa Kita Ini Semakin Lebih Lagi Untuk Kita Ini Mulai Masuk Sebagai Dewasa Tapi Hal Yang Lain Sebaliknya Ada Anak Tuhan Selalu Bertanya Selalu Menunggu Apa yang Tuhan Mau Apa yang Tuhan Kandaki Sehingga Dia Tidak Pernah Bergerak Sebenarnya Antara Tuhan Menunggu Tuhan Dengan Inisiatif Kita Antara Yang Jelas Yang Tuhan Mau Dengan Yang Tuhan Biarkan Kita Ini Memilu Kita Harus Seimbang Saya Berikan Contoh Kalau Kita Ngomong Tadi Kena Gerakan Sekevan Menginjil Anda Tidak Perlu Untuk Menginjil Anda Tunggu Nanti Kalau Tuhan Berbicara Kepada Saya Ijini Orang Itu Baru Saya Menginjil Tuhan Belum Berbicara Kepada Saya Untuk Menginjil Orang Itu So Ketika Tuhan Memberikan Akan Aman Takung Maka Itu Sebuah Perintah Untuk Setiap Orang Pertaya Itu Menginjil Sama Seperti Hari Ini Saya Pernah Dengar Pak Filin Menyampaikan Seperti Ini Tentang Penginjilan Dia Berikan Inspirasi Kalau Hari Ini Anda Berkendaraan Mau naik Sembilan Montok Roda Dua Atau Mobil Dan Anda Di Traffic Line Dan Traffic Line Itu Warnanya Merah Otomatis Anda Harus Berhenti Dan Ketika Traffic Back Itu Berwarna Hijau Anda Tidak Perlu Nunggu Kapolres Atau Anda Contact Kapolres Ini Sudah Boleh Jalan Belum Aku Kalau Anda Seperti Itu Anda Mungkin Perlu Ditabut Atau Jadi Orang Yang Anak Kenapa Karena Hijau Itu Pasti Otomatis Anda Jalan Hal Yang Sama Menginjil Anda Tidak Perlu Untuk Anda Tunggu Tuhan Belum bicara Menanggung Menginjil Anda Pergil Memberitakan Injil Maka Dia Menyertai Dan Meneguhkan Dengan Tanda-tanda Atsen Bukankah Irman Luanya Seperti Inilah Kedewasaan Sayangnya Ada Banyak Gereja Orang Percaya Kita Lebih Memilih Untuk Kita Dian Dengan Alasan Sesuatu Sepertinya Rohani Tapi Sebenarnya Itu Rohana Menjelaskan Ketidak Delasaran Kita Kita Ini Tidak Diciptakan Seperti Robot Anda Dan saya Diciptakan Dengan Kehandap Bebas Bahkan Tujuan Tuhan Ciptakan Manusia Adam Dan Hawa Yang Esensi Adalah Kita Bersekutu Dengan Pribadi Itu Sebabnya Diciptakan Adalah Sesrubah Dan Segambar Dengan Tuhan Anda Namanya Bersekutu Tuhan Gambarkan Kenapa Seperti Mempelai Suami Istri Anda Akan Belajar Merabah Kandak Pasangan Semakin Anda Bersekutu Semakin Anda Kenal Tidak Perlu Suami Istri Anda Hubungannya Hubungan Loh Dia belum Ngomong Kok Tidak Seperti Itu Itulah Kederasaan Kualitas Kalau Anda Melihat Hubungan Anda Perlikan Anda Berkualitas Anda Melihat Bajar Mengendal Merabah Apa Dia Inginkan Melakukan Amin Ya Nah Coba Kita Lanjutkan Yang Ketiga Ayat Yang Ke 36 38 Mereka Melanjutkan Perjalanan Mereka Dan Tiba Di Suatu Tempat Yang Ada Air Lalu Kata Sida Sida Itu Lihat Disitu Ada Air Apakah Halangannya Jika Aku Dibaptis Saud Filipus Jika Tuhan Percaya Dengan Segenap Hati Boleh Jawabnya Aku Percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah An Allah Lalu Orang Itu Menyuruh Menghentikan Kereta Itu Surah Yang Pertama Itu Ada Tuntunan Tuhan Yang Kedua Ada Inisiatif Kita Sebagai Manusia Nah Yang Ketika Menjelaskan Surah Adanya Kesempatan Ketika Sida Sida Ini Melihat Air Dia Bisa Sajar Santai Berkatalah Nanti Aja Nanti Aku Pikir Pikir Dulu Ini Dari Pihak Sida Sida Hal Yang Sama Dari Pihak Filipus Tapi Hal Yang Berbeda Kita Lihat Sida Sida Ini Berkata Itu Air Apa Halangannya Untuk Aku Dipaktis Hal Yang Sama Dengan Filipus Dia Bergerak Dan Dia Dipaktis Karena Dia Melihat Adanya Kesempatan Yang Dibukakan Saudara Salah Satu Kunci Keberhasilan Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Ketika Kita Bisa Melihat Kesempatan Dan Kita Tidak Menyanyi Kesempatan Ketika Kita Bisa Melihat Kesempatan Dan Kita Masuk Di Dalam Kesempatan Tersebut Dalam Semua Area Apapun Juga Dalam Pelayanan Dalam Pekerjaan Nah Saudara Tuhan Tuhan Sedang Bukakan Akan Pintu Pintu Kesempatan Buat Setiap Kita Sekewan Itu Ada Kesempatan Untuk Hari ini Kalau Mungkin Ada Berkata Aku Ini Orang Percaya Tuhan Sejak Aku Bertobat Aku Belum Pernah Bawa Orang Kepada Tuhan Ini Kesempatan Kalau Anda Ingin Melihat Akan Hati Tuhan Yang Terdalam Ketika Orang Bertobat Dan Kau Melihat Melalui Hidupmu Kau Akan Biar Orang Dipulihkan Melalui Hidupmu Perubahan Kehidupan Orang Akan Terjadi Ini Kesempatan Kesempatan Dipukakan Dan Anda Menangkap Kesempatan Yang Datang Dalam Hidup Maka Kau Akan Lihat Sesuatu Yang Besar Tapi Kalau Sebaliknya Kita Buang Kesempatan Ini Menjadi Sesuatu Yang Berbeda Hal Yang Sama Kalau Hari Ini Anda Berkata Aku Hidupku Hari Ini Bersyukur Tidak Ada Masalah Semuanya Baik Itu Artinya Apa Kesempatan Dalam Hidupmu Untuk Anda Dengan Leluasa Bisa Bangun Hidupmu Bangun Iman Semikian Rupa Untuk Anda Bertubus Kalau Hari Ini Kita Bisa Ibadah Dan Anda Berkata Aku Tidak Ada Masalah Dan Anda Justru Sebaliknya Anda Menjauhi Ibadah Firman Tuhan Menjelaskan Cepat Atau Lambat Ibadah Itu Pasti Akan Datah Tapi Kalau Anda Buang Kesempatan Hari Ini Yang Dibukakan Semua Rupa Untuk Anda Bisa Bangun Kehidupan Iman Kerohanian Baca Firman Tuhan Dengar Firman Tuhan Makan Renungkan Dan Membuat Anda Bertumbuh Ketika Masalah Datang Anda Menjadi Orang Kuantan Anda Mengerti Reaksi Respon Apa Yang Sudah Ketika Menghadapi Persoal Masalah Tantangan Bahkan Panah Api Serangan Dari Sejahat Tapi Kalau Kita Membuang Kesempatan Ketika Badai Itu Datang Kita Menjadi Orang Kelabangan Dan Kita Menjadi Orang Selalu Mengandalkan Akan Orang Lain Tidak Masalah Itu Sebabnya Tuhan Percayakan Komunitas Tapi Kalau Kita Ada Di Zona Level Yang Seperti Terus Anda Akan Menjadi Orang Selalu Kehilangan Sesuatu Yang Tuhan Setiakan Saya Dorong Kita Belajar Jangan Pernah Hari ini Buang Kesempatan Dalam Semua Hari Amin Cepat Yang Terakhir Waktunya Habis Saudara Yang Terakhir Kita Ini Lihat Dari Kisah Ini Filipus Ini Melihat Adanya Kebutuhan Sida-sida Ini Perbutuh Untuk Dipaptis Hidupnya Untuk Ngalami Tuhan Nah Kebutuhan Hal Yang Sama Satu Cara Tuhan Memanggil Kita Anda Mungkin Tidak Mendengar Suara Tuhan Anda Tidak Pernah Dinubuatkan Saya Persyukur Tuhan Tempat Ini Bukan Orang Orang Anak Tuhan Selalu Mengejar Nubuatan Ngejar Ngejar Manusia Abah Tuhan It's okay Anda Tidak Pernah Mendengar Suara Tuhan Sara Odipe Anda Tidak Pernah Dinubuatkan Tapi Kalau Anda Menjadi Orang Yang Bisa Melihat Adanya Kebutuhan Dan Anda Tidak Berpangku Tangan Engkau Melihat Tuhan 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 Bekerja Begitu Luar biasa Dalam Hidup Amin Karena Sikap Sikap Hati Berdiam Bertangku Tangat Itu Justru Menjadikan Kita Ini Menjadi Orang Yang Tidak Pernah Mengalami Pembesaran Kapasitas Kita Menjadi Orang Yang Tidak Akan Pernah Mengizinkan Untuk Tuhan Bekarnya Dalam Hidup Kita Setelah Hari Ini Ketika Anda Mulai Melihat Kebutuhan Orang Di Sekitar Anda Kalau Anda Lihat Ada Orang Sakit Kalau Anda Lihat Ada Orang Yang Mengalami Masalah Kalau Anda Lihat Sekitar Kehidupan Anda Entah Itu Keluarga Entah Itu Sahabat Atau Teman Atau Tetangga Atau Rekan Bisnis Dia Sedang Mengalami Masalah Sedang Sakit Adanya Sepian Kebutuh Perhatian Kasih Penerimaan Anda Lihat Kebutuhan Dan Anda Tidak Berdiam Diri Ternyata Dipakai Tuhan Simpel Tapi Anda Bisa Dinubuatkan Bahkan Anda Ada orang Yang Pekah Dalam Suara Tuhan Tapi Kita Menjadi Orang Yang Selalu Bertangkutan Kita Tidak Akan Perah Melihat Sesuatu Yang Indah Yang Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Kita Mari Setiap Kita Menangkap Keempat Empat Empat Ini Menjadi Satu Keseimbangan Kombinasikan Keempat Empat Sehingga Anda Ini Akan Dibawa Terbang Tinggi Seperti Baca Sama 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 Seperti Yang Filipus Alami Yang Ayat Yang Terakhir Ayat Penghabisan 39 40 Kataan Seperti Ini Dan Setelah Mereka Keluari Air Roh Tuhan Tiba-tiba Melarikan Filipus Dan Sida-sida Itu Tidak Melihatnya Lagi Ia Meneruskan Perjalanannya Dengan Sukacita Tetapi Ternyata Filipus Ada Di Asdot Ia Berjalan Melalui Darah Itu Dan Memberitakan Injil Di Semua Kota Sampai Ia Tiba Di Kaisaria Tidak Dikatakan Roh Tuhan Tiba-tiba Melarikan Filipus Tiba-tiba Sudah Ada Di Asdot Artinya Apa Terjadi Percepatan Ini Yang Akan Dialami Oleh Begitu Banyak Orang Ketika Engkau Menangkap Akan Keempat Hal Ini Dan Engkau Kerjakan Secara Seimbang Dalam Hidup Mulai Dengan Sebuah Kata Atta Yang Kedua Ada Inisiatif Yang Ketiga Jangan Buang Kesempatan Tangkap Kesempatan Yang Keempat Jadilah Orang Pekah Dengan Kepituan Di Sekitar Anda Hidup Akan Di Bawah Roh Tuhan Melalami Percepatan Mungkin Ada Sebelumnya Berkata Kekristenanku Aku Sudah Cukup Lama Tapi Seperti Ini Seperti Ini Hari Ini Dengar Berwah Tuhan Jangan Hanya Dengar Tau Tapi Lakukan Aku Akan Dibawah Roh Tuhan Masuk Dan Percepatan Amin Beri Tepat tangan Terbaik Bawa Tuhan Kita Tepat tangan